all right all right balik lagi sama gua God in gaming dan kali ini kita akan mod tutorial lagi mod tutorial untuk memasang a mod yhelm dlc lu mau kudanya kayak gua kayak gini ada tanduknya keren dan lu mau kayak bajunya Arthur Morgan the best gunslinger in America nah ini adalah ya a baju cyberpunk keren pokoknya lah guys pokoknya cara pakenya ketika lu udah pasang modnya lu lu dateng aja ke trapper lu dateng aja ke trapper kita pencet beli dan untuk kalian yang penasaran Bang kok bisa bahasa Indonesia langsung aja link deskripsi atau disini atau di sepudo amat dan kalian bisa pasang mod trainer juga di sini di sini atau di link deskripsi ya kita cara pakenya pakaian-pakaian aja salah Bang why home wardrobe itu kalian berarti sudah berhasil memasangnya kalau kalian ke trapper dan ada why home wardrobe no lengkap pokoknya guys dari first night wear blablabla pokoknya banyak banget guys dan itu kalian udah berhasil memasang dan kalian tinggal pilih-pilih aja lah cuma gampang dan jika kalian ingin kudanya seperti ini kalian dateng aja ke atukang kuda dan disitu juga ada tulisan why home wardrobe gampang banget kalau kalian bingung langsung kita pasang modnya let's go Oke kita masuk segmen tutorial cara downloadnya itu kita butuh lima file pendukung ke tempat file pendukung satu file ymdlc kita pertama-tama akan download scriptbooknya seperti biasa scriptbook download aja pencet ada link di deskripsi langsung aja download nanti kalian akan diarahkan ke page scriptbook rdr2 cprd2 kalian langsung aja pencet download seperti biasa ya kan gampang langsung selanjutnya setelah scriptbook kalian download masih loader masih loader ada di link deskripsi juga kalian pencet aja dan kalian muncul di page kayak gini dah download file aja langsung download paling atas ya download aja aja langsung konten online konten unlocker sorry selanjutnya ke online konten unlocker langsung pertama-tama kalian akan pasti disuguhkan dengan patch yang seperti ini itu kalian login dulu gratis kalian kalau yang mendukung kreator mod ini kalian langsung langsung pergi ke file manual download download link link atas ini oke ini ini kita tadi udah download ya scriptbook dan link modloader langsung slow download aja setelah itu kalian langsung silang aja dan finally terakhir kalian harus download dan tadi keempat file tadi pendukung tadi wajib di download untuk bisa menjalankan ymdlc ini langsung file wmdlc ini cukup besar ya ini 44 file ini harus terpenuhi download biasalah itu dia 2,9 giga cukup lama ya download kita lagi gratisan Oke lah itu kita akan tutorial install let's go Nah setelah kalian install atau setelah kalian download itu akan muncul 5 file seperti ini kalian terserah mau simpan dimana yang penting lima file seperti ini kalian pencet aja satu-satu mulai dari scriptbook dulu itu kalian pencet dan seperti biasa gue menyarankan tidak usah ditutup ya ini bentuknya zip file 7zip kalian pencet aja seperti ini dan bebasis sepertinya pencet yang mana aja penting terbuka file transcriptbook dan LML kalian pencet dengan konten yang lapar kalian minimis aja tapi jangan disilang masih loader kalian pencet dan why hem pokoknya kelima ini kalian pencet semua sampai kebuka semua gini guys ya coba kita lihat 12345 betul 512345 dan kalian ke directory rr2 jika kalian nggak tahu direktur rr2 itu apa kalian langsung aja pencet kalau lu istim kayak gua lu aja lu langsung pencet aja eh biasanya lu simpen di C kalau lu simpen di harddisk misalnya D kalau enggak eh seterah yang penting di steam lu cari program file x86 di steam langsung selanjutnya steam app dari tim apps Kamen perhatikan ke Red Dead Redemption to ini file directory yang mana kalian menyimpan file rr2 kalian ini kalian lihat isi lokal sih coba-cetakan steam steam app common Red Dead Redemption nah setelah terbuka file directory rr2 kalian kalian langsung aja ke scriptbook rr kalian tadi yang gua suruh buka lima-limanya lima-lima file event sim kalian kalian langsung aja ke bit dan seperti biasa gua nggak menyarankan pakai ini hapus aja nggak apa-apa delete file kalian hapus juga nggak apa-apa yang yang penting dua file ini kalian drag and drop sini karena gua udah gua udah drag and drop itu apa Anjay tahu copy and paste ke file directory ini itu copy paste aja jangan khawatir file rr2 kalian nggak apa-apa santai aja copy paste aja kalian setelah kalian lawan itu ya udah silang aja untuk scriptbook rr2 nya selanjutnya Hai selanjutnya kalian ke asli loader file asli loader ini ini adalah file asli loader kalian langsung aja drag and drop ke dalam sini atau copy paste ke dalam sini karena gua udah gua nggak usah copy paste kita silang aja simple and easy ini kalau kalian perhatikan kalau gua udah ada LML yang pasti kalian kalau belum pernah memasang mod Lenny modloader atau LML ini belum Kak belum terpasang di directory rr2 gua kalian makanya Nah setelah kalian buka file seperti ini kalian langsung aja ekstrak file-nya ekstrak file-nya terserah dimana aja kalau bisa di dalam main directory kalau nggak juga nggak apa-apa terus kalian buka aja terserah dan buka aja modmanager.rua ekstrak dan kalian arahkan ke file directory rr2 gitu nah ini ya dan save aja pencet hilang karena gudang dan selanjutnya kalian ke modloader ke LML salah kesini dan kalian langsung aja copy paste semua kontrak and drop semua yang bergalanya kalau kalian lupa sorry tapi kalau gue buat libut tapi capek kita ke modloader lagi lagi kita ke LML ke modloader ini copy paste semua itu sudah selesai silang aja kasih LML ada di sini kalian pencet aja LML ya nah ini menariknya di sini pasti kalian enggak ada apa-apa ada apa-apa maksudnya masih kosong LML nah kalian belum pernah langsung aja ke konten online konten unlocker langsung aja ada LML di sini pencet aja LML gua tiba di sini itu langsung aja silang dan except adalah finally akhirnya kalian bisa memasang YMDL nanti selanjutnya itu gua akan bahas ya momod ini ya oke drag and drop dan lesa enjoy the game dan kalian ini mati YMDL simuat paling oke ya karena dia adalah membocorkan fitur dari online ke offline jadi kayak jatah ada modif modifnya ada peternya yang dari online ke offline udah jadi ada aksesori aksesoris dari online ke offline dan juga baju dan aksesoris lain gitu jadi nikmati modnya dan kalau ada saran-saran mod lagi yang harus gue bikin tutorial tutorial apa lagi yang harus gue bikin komen-komen dan below semua ada di link deskripsi dan see you all 泡 Darkness jadi naiknya oke oke selamat menikmati